Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geovisika BMKG menyampaikan peringatan dini untuk mewaspadai lanina yang akan berdampak pada cuaca di Indonesia. Menurut BMKG, intensitas lanina akan terjadi setidaknya hingga Februasi 2022 dengan intensitas lemah sedang. Kita harus segera bersiap menyambut kehadiran lanina 2021 atau 2022 yang diprakirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah sedang. Setidaknya hingga Februari 2022, terang BMKG dalam siaran persnya. Dilansir laman BMKG, lanina merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya curah hujan di Indonesia. Ketika lanina terjadi, suhumu kalaut smel di samudera pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan smelini mengurangi potensi pertumbuhan awan di samudera pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Lanina dapat memicu terjadinya curah hujan yang tinggi di Indonesia. Selain itu, musim penghujan juga bisa menjadi lebih lama terjadi. Pada Oktober 2020 lalu, BMKG mencatat tujuh siklon tropis tumbuh di samudera pasifik dan Laut Cina Selatan. Didasarkan pada kejadian lanina tahun 2020 lalu, hasil kajian BMKG menunjukkan bahwa curah hujan mengalami peningkatan pada November-Desember-Januari, terutama di wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali hingga NTT, Kalimantan bagian Selatan, dan Sulawesi bagian Selatan. Lanina di akhir 2021 hingga 2022 diprediksikan relatif sama dan akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20-70 persen di atas normalnya. Terima kasih telah menonton!